Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Iya Pak yang kemarin baru tujuh orang jadi auditer Bagaimana? Saya yang berapa pengetahuan Oke, tadi sebenarnya sudah terjawab tapi saya mau meyakinkan diri terkait Misalnya untuk kian S2 ini case-nya di S2 berapa? Di S2 itu, kita kan waktunya 2 tahun lulus Untuk reakreditasi, maksudnya akreditasi pertama itu kan maksimal 2 tahun Nah, misalnya case-nya mahasiswa kita ada yang sudah lulus kurang dari 2 tahun misalnya Berarti kita bisa mohon sudah mahasiswa walaupun belum akreditasi pertama Karena sudah ada keterangan yang menemukan diri terkait Oh gitu Iya, maaf masika itu Jadi itulah konfret agresi minimum atau kegiatan Tesisnya itu dilaksanakan sebuah tanggal minimum Untuk tanggal minimum untuk kegiatan dan kreditasi pelakang Karena untuk pelajaran kesehatan berdarah Ini di sini ya dia Apalagi itu S2 Nah, kalau 2 tahun lulus 2 tahun sudah sudah lulus Bukan sudah sudah lulus Biasanya 1,5 tahun aja deh ya Sebanyaknya kalau lulus lulus rumah Acopat saya kasih minimum Kapan prilat baik luluskan pakai SK itu Gak masalah Tapi memang gak ada satelikat Kalau di dalam di Rumpat Vite apa 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 Tapi saya katakan, SK itu lebih tinggi dari 1.3, gak usah mati, gitu. Ada 2 bagian yang gitu gimana, 1.3 daripada sekarang, gitu. Saya katakan, SK ini hukumnya penting gini, ya, saya. Gini, kalau ada yang bisa. Eh, ada lagi? Oh, lagi. Ganti. Ganti. Terima kasih, Zidia Jano dari Noturban. Masalahannya karena kita beruntung dalam SK, SK itu, beruntung di sekolosiasi. Sekolosiasi itu, itu berarti masuk fakultas usul. Kita mau di belakang fakultas usul. Dan SK itu terkirakan di akhir BNB. Setelah itu, setelah itu, kita hanya mengatakan orang-orang mahasiswa. Tadi, kemudian, kita hanya diberitakan posisinya emas segera semua. Oh, ini terkaitnya ada mahasiswa yang sudah telah terkirakan proses. Ini kan, ini jika lain. Berlalu, lima. Berlalu, seterusnya, ini sudah lima. Nah, statusnya apa itu? Majiswa, betul nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting, dia itu jaminannya adalah ketika lulus, nanti 4 tahun, ketika lulus, itu proteinnya sudah terkirasi, sudah biru di situ. Ada peringkat rekrutasinya. Nah, ketika lulus di ijaran, itu isu membuang peringkat rekrutasinya. Karena kalau nggak punya peringkat rekrutasinya, itu nggak ada yang bisa dituliskan di ijazah itu. Kalau menuliskan peringkat rekrutasinya yang sudah pada luar, saya kena hukumnya. Dan proses pembelajarannya sudah dimulai, berarti terdekat hukum dan 2 tahun itu harus berusia pada rekrutasinya. Ini sudah, kan baru saja, kan masih sama-sama, sudah selesai, kalau kan? Buang tu. Nah, berarti bahannya selesai, gimana itu berada, ya? Yang penting, ini sudah di ajukan dulu pembiluan itu. Ajukan SKUB, ini kan gerakan kecuali itu, tapi, tukernya paling, ini paling, tapi, ini ya SK UG supaya di meledit itu biru kalau sudah biru, segera juga mengatasi minimal ya, berarti double SK baik bisa untuk keluarga disudah tanpa harus mengajukan korang ya, jadi SK baik itu bisa dipakai untuk disudah tanpa mengajukan korang ya nah, cuma tadi itu kan antut bertolak belakang memang buah kau harusnya gitu ya kan gitu ya ini kok bisa berpakaian sudah padahal di sisi lain, dua tahun harusnya sebenarnya itu menjaga gitu kok hanya berpercaya gitu tapi kalau yang sekalian sebetulnya peringkat baik yang diri atas itu agar tersebut yang itu kalau masa berlakunya ya, kalau masa berlakunya 5 tahun itu maka itu boleh hanya kita melanggar melanggar diktum kedua saja ya, tapi melanggar-melanggaran itu tidak berakibat hukum ya bukan berarti saya akan jadi mau sosoknya bukan gitu ya, ikuti semuanya, berproses ini sebetulnya kan dari dulu kenapa kau ada ide untuk menerbitkan peringkat baik coba bayangkan kamu karena banyak yang baik lo dua tahun enggak, sadmin-sadmin daripada menjeruskan jurang kebinasaan ya kan gila tangga gitu ya maka lebih baik diselamatkan karena jalur peringkat baik itu baik itu sekalian itu adalah jembatan ini apa namanya itu yang untuk penyelaman itu namanya kalau ada Reblong itu di jalan tol itu pokoknya itu yang jalur penyelaman itu jadi SKM-nya adalah jalur penyelaman supaya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak kemudian terjurus ke dalam jumlah hukum ya berakibat pindahan sehingga dibuatkan jalur agresi minimal awal-awal itu bahan PT Bapak Ibu awal-awal itu bahan PT saya itu menyuarakan waktu itu bikin konsen Youtube Bapak Ibu yang sudah punya SKI penyelenggaraan segera ajukan ke bahan PT dulu Bapak Ibu saya masih ingat betul sebelum lam-lam ini menyediakan rendung itu dulu walaupun masuk cakupan lama ajukan ke bahan PT itu dapat SKM-nya juga saya ppg tingkat ppg itu kalau dia masuk lam apa masuk bahan PT lam saya ajukan ke Bapak Ibu itu yang saya kasih contoh itu di layar ppg Bapak Ibu dan saya ppg itu yang luarin akreditasi ini seharusnya Bapak Ibu langsung luarin sama sertifikatnya kenapa dia arahkan ke lam ppg beriket baik bang itu itu karena sudah punya cadangan sendiri ngapain kembali kembali akhirnya kemudian besar koordinasi diadirkan diadirkan kemudian akhirnya muncul yang merisakan masing-masing yang itu memberikan uang itu dengan baik itu tetapi saya tidak menghasil kamu ibu coba sopi dua tahun jangan saya tetap menyerangkan kalau memang datanya bagus dalam satu tahun terakhir saat itu ada kalau enggak gimana ya selama ini 4 tahun 5 tahun baru sopi juga ini oh jadi Bapak Ibu punya juga problem kayak gitu kan 4 tahun mau meluluskan baru sopi pertama ya yang penting sangat meluluskan ya kalau belum mengatasi jangan bagi-bagi baru karena dia tidak ada yang bisa dituliskan nomor peringkat peringkat di ijazah kan harus ditulis nomor peringkat 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 Assalamualaikum warahmatullahi bergantung berkenalkan nama saya dari Prodi Perbandingan Batak baru baru peringkat berapa kuliah mungkin ya sejak kalau tak setelah keluarnya itu bulan ke-2 atau Maret berusaha 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 buang ada bang ini selanjutnya? iya basisnya oh iya basisnya sarang yang rendah maksudnya saya tidak bikin di turban yang di deketnya itu pantai kardi oh modistu ceparah deket ya ceparah iya maya saya mau nanya karena ini terlalu jauh saya ingat ada beberapa yang membuka bahasiswa baru di semester gendam itu regulasinya diundangkan bagaimana oh gitu itu biasanya 10 10 semester setahun saya itu malam saya kuliah S3 sudah akhir satu amatan saya dia terima kasih poin busdul saya di S2 itu juga menerima dua kali nah itu boleh itu S2 karena S2 itu regulasinya itu tidak tidak bisa jadi S1 itu kalau tidak salah saya tidak lupa regulasinya itu wajib di S2 mungkin akan dikonfirmasi lagi ya yang menerima di S1 atau S2 apa dengan yakin itu S1 enggak saya sebenarnya belum mengetahui regulasi di Indonesia soalnya dulu saya waktu S1 di Malau itu ada teman saya yang masuknya di Jorokok apakah itu karena regulasi unggur dulu belum bisa masuk untuk mengasukkan juga semesta tidak jadi kalau di Indonesia untuk program S2 itu tapi kalau yang mascar mascar-mascar maksudnya ada oke terima kasih satu lagi abis itu saya lanjut materi dikit ya nanti materi intinya malah gak harus sampaikan ini nanti materi ini trik ya trik Bapak Ibu untuk bisa mencapai adaptasi optimal yang sukur yang harus dilakukan pasti yang saat ini dua kali melotok melotoknya malah oh enggak betul nama saya Sang Sudarfin dari STKI Sudoki Osubur oke oke terus kalau untuk apa Kaptus dan Prodibar kan tadi Bapak Ibu sudah memberikan cara-caranya juga cepat ini nah tapi kan biasanya ada apa namanya tips-tips yang lebih cepat kayak cara gila menjadi kaya seperti express cara gila membuat kampus atau Prodibaru coba tunggu terutama kalau yang baru kan bisa dilihat dari banyaknya mahasiswa dan dosen itu bagaimana yang kedua melakukan pertanyaan sebelumnya di Jakarta itu ada kapus yang membeli mahasiswa di sementara ternyata sudah berjalan 2-3 tahun berarti kan boleh tapi kok yang lain kayak tidak boleh atau bagaimana gimana sih iya memang di undang-undang itu setelah tidak ada yang mematasi sepatas penggunaan saya ya regulasi-regulasi itu tidak ada tidak ada yang mematasi untuk pemerintah masyarakat jadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca pemerintah pemerintah yang berjalan itu itu juga ada penjelasan kalau satu tahu itu terdiri dari masyarakat tapi ini yang tidak menjelasin kalau pemerintah masyarakat itu harus terbesar jadi itu sebenarnya apalagi pemerintah yang sekarang ini memberikan kejutan luas pemerintah pada segera pemerintah ini bentuk belakang sama pemerintah pemerintah ini pemerintah ini Kita tidak bisa kita pakai tidak terkumpa terkumpa pengguna banyak satu terkumpa 1.5 1 tes kalau sekolah kalau kamu jadi kesal dulu kalau kamu kalau kamu kalau kamu kalau kamu kenal dulu kenal dulu sendirian tapi nanti kesal kalau kalau terima 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 kamu dalam bahasa barbete ini tidak nyambung dari tahun referensi iya kan barbete itu tahun referensi terlihat sehingga kemudian banyak orang yang menikah kemudian orang yang menikah dan menanggung sekarang supaya nyambung ya boleh tidak tidak tapi selanjutnya menikah apa tahun sewai ya pokoknya TSE ini adalah tahun yang terakhir penuh Satu tahun akademik penuh terakhir Kalau dibilang penuh berarti gak asal Benar Nah, dilantiknya biasanya menggunakan kata-kata Mohon maaf, dulu bisa kata diri TSE ya Itu 1 September Tahun X Nah, ada tahun X nya Sampai 30 tahun, tahun X plus 1 Nah, X nya Kalau X nya 2022 Maka X plus 1 nya menjadi 2023 Jadi, jadi berang Bapak Ibu Maka sepertinya sekarang di September Ini berang tahun sampai Juni kan Sampai sore, angstus Nah, itu namanya 1 TS Jadi, Bapak Ibu, kalau mau Yusuf Boka Bicara TS TS berarti 1 tahun Akademik penuh terakhir Pak, kalau saya mau sampai Bulan Januari TS nya TS nya Januari 2020 Pak TS nya berarti 22 23 Sampai September 23 No, no, no Eh, sampai Agustus Agustus 23 Ya 31 Agustus 2023 Tiga Pak sekititu 1945 Sampai 31 Desember Masuk HOF Masuk HOF Perkah kita tetapi Masuk HOF Mai Masuk meeting ya oh i mengingatkan ini sudah 10.21 mungkin bisa dikondisikan oh saya kita waktu 10 min lagi ya 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 saya ok ya 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 itu harusnya dari tadi lagi 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 ngomong enak gitu ya ya biar sama-sama 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 yang penting kelak triknya iya oke kembali ke pet pet kalau trik yang jila itu gimana ya ini kalau itu yang jila itu nanti nanti tengah malam iya sih tengah malam saya siapkan bapak ibu nih yang pertama harus disiapkan itu set mana tadi itu nah ini tahap dua pengelola prodis sesuai keterangkutasi oke nah ini oke triknya saya ingatkan halo 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 oke semangat ya sampai jam 12 oke disini ada sebenarnya kriteria ya bapak ibu ya sebenarnya kriteria itu bapak ibu harusnya sudah ngelotok ya ngelotok itu harusnya udah hapar beranggap bukan maksudnya lupa gitu jadi kalau itu bingung kepala kriteria 1 sama 9 kalau disukup ditanya kriteria tujuh apa raksud PKN sorry ya padahal ini ya kalau kriteria 7 sama 8 9 yang sama aja keluarga dan tujuh standar sama coba terumbang gitu ya jadi 7 8 9 tetap bangun tetap kelolong ke pemimpinan dan kerjasama gitu ya mahasiswa mahasiswa kriteria 8 terus kalau tidak ada masyarakat ya berapa ya kriteria 4 baru keluaran 4 ya 4 nah jadi nanti setiap tinggal ibu kalau di panggungan ya kriteria 9 untuk bingung tinggi ya ya tinggi itu lulusan tepat pasur sesuai dengan jurusan itu 74 itu itu jubah ini kalau kirim yang 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 masuk itu berapa itu 78 di 85 seluruh butir itu ada di kriteria berapa itu apa itu kriteria sembilan sembilan apa ini nama kriteriannya luar biasa nyampean tergama ini bahasa Inggrisnya apa? outcome itu yang disebut dengan outcome based accreditation itu akreditasi berbasis outcome jadi orang itu menanya kualitas masing-masing bagaimana cara menggorengannya bagaimana wajarnya itu yang maksudnya outcome basic itu semakin itu jadi pake ibu kalau ini 33 persen support di kriteria sendiri makanya udah probi baru karena kita sedia itu banyak yang bolong-bolong terus kegiatan karena sulit dapat kubur sulit karena baik bisa bisa diisi kalau ini gak bisa nah gimana saya supaya bagus ditamaikan botir yang baik lama setuju gak bisa itu sudah ya oke nah sekarang bagaimana acara yang pertama gini bapak ibu bapak ibu bapak ibu maupun ketua sekolah tinggi yang hadir disini punya tanggung jawab untuk mengarahkan kabur di kabur dinya kabur dinya kabur dinya yang hadir hari ini punya tanggung jawab untuk mengarahkan kabur dinya yang pertama bapak ibu ketika sudah dapat izin pendenggaraan menerima mahasiswa bapak ibu harus ini punya kebijakan tertulis dari pimpinan penggunaan tinggi bisa rektor bisa berikan kalau yang sudah institut ya kalau institut atau universitas itu levelnya paling tinggi cukup berikan untuk pengelolaan kebijakan itu artinya misalnya SKB kan tetang ini Dekan boleh boleh menerbitkan surat U keputusan tapi karena rupanya gak boleh yang menerbitkan ya betul ya kajul juga gak boleh yang menerbitkan paling mudah adalah Dekan Dekan masing-masing 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 ya harus punya ini kebijakan ini tentang apa itu bapak ibu bicakannya ya harus punya kebijakan tentang penyusunal sosialisasi artinya kebijakan tidak betul masalah itu contohnya perpdongan perpdongan misi-misi contohnya lupa ya lupa ya tapi jadi ngomong ya apa-apa itu sepertinya diara itu lembaga penuh masalah lembaga penuh masalah nah yang kedua kami sampai kalau ibu tidak menyusun visi keilmuan visi keilmuan itu berbeda dengan visi lembaga atau menjadi program studi yang itu visi lembaga tetapi kalau visi keilmuan itu ya ciri-ciri khas keilmuannya dikembangkan di mana misalkan mengembangkan keilmuan pendidikan bahasa arah berbasis psikolinguistik apa-apa gitu jadi yang lebih spesifik progini nah yang sangat sesuai dengan visi PPS jangan sampai bapak ibu penyusun visi keilmuan itu keluar jauh dari visi atasnya visi keilmuannya belok diri visi keilmuannya visi keilmuannya visi keilmuannya visi keilmuannya belok diri visi keilmuannya skolnya rendah ya skolnya rendah gitu kemudian sangat realistik bapak ibu belum punya doktor atau misalnya visinya dalam pengumpangan prodi bahasa Inggris berbasis teknologi oleh jaman tidak ada satupun dosen yang punya kalian yang atau S3 jauh tidak atau menjadi prodi bahasa Inggris terbaik internasional tahun 2025 baru lahir kemarin tidak realistik jadi yang realistik bisa dicapai dengan sumber daya yang dipunyai itu namanya realistik kemudian sangat jelas kemudian sangat jelas mudah dipahami dimaksud di jelaskan itu kemudian jangan lupa setelah punya visi bapak ibu harus sosialisasi media sosialisasi apa saja sebetul baik ada dua online dan offline yang online website tempat jeep kamu harus punya website medsos boleh tapi kalau PC ya boleh tapi yang online pastinya dilihat ya boleh youtube boleh tidak boleh semoga lah pokoknya yang bisa di-share itu konsumsi bukit boleh kemudian kalau pen dia mana rapat rapat padekan pak kajul pak laporki kalau rapat kita sebut visi kenapa supaya masuk alam bahwa sadar karang supaya apa bapak ibu kita punya visi masuk besok bapak ibu jangan lupa di cerita ini itu padekan ya padekan 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 jadi sosialisasikan ya kemudian lakukan survei pemahaman setelah lakukan survei pemahaman jangan sampai di akhir semester atau akhir tahun tidak lakukan survei survei itu bergalau kalau yang pemahaman PC boleh 1 tahun ke sini silahkan oke oke ini semuanya di nilai gimana agregi hasil yang saya sebutkan ini semuanya ada poinnya ada putih terus yang terakhir jangan lupa setelah menutup kandisi bapak ibu harus membuat strategi pencapaian dalam bentuk apa bencana strategis strategis itu miliknya rencana operasi nah ini klik dari 1 jangan lupa berapa langkah untuk 2 3 4 5 klik dari 1 lima langkah kerjakan mulai dari kapan mulai dari sekarang sekarang itu yang bisa yang visible dulu yang sesuai dengan misi yang sangat jelas sangat transistik ya itu visioner ya betulnya oke kemudian kriteri 2 harus punya kebijakan tentang apa ini bapak ibu tentang tata kapong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, lujan dan mutu jangan lupa disosialisasikan gitu kemudian dilaksanakan di evaluasi dan ditinggalkan kemudian yang kedua bapak ibu harus punya struktur organisasi miliknya fakultas atau sekolah ini jangan lupa strukturnya itu harus ada penjelasan-jelas di bawahnya dikasih penjelasan tugas dan fungsi masing-masing apa tadi Jakarta oke oke nah saya mengatakan lima mulai hari ini dengan kejembatan PD keretaku jadi nah kalau nanti supaya mudah ingat keretaku jadul keretaku jadil ini keretaku kredible ya keretaku trans parah ya kuil apa akun 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 jadil itu jadil bertanggung jawab dirinya A A B bisa buatnya supaya mudah ingat ya terus yang ini UPPS atau Fakultas atau BK Fakultas atau Psikolati ini harus memiliki tata nolah yang baik tersebut dari setiap aspek ini walaupun orang pendidikan biasanya masih kuat ya planning organizing activity activity biasanya gitu-gitu ya kayaknya control dan sebagian tapi kalau dilapit di Jawa Rp 9 dimana KWB bisa temukan itu di matrik pending sudah ada yang mau undur matrik pending ya harus bisa mundur nanti di oke oke kemudian kemudian jangan lupa UPPS harus memiliki kemimpinan operasional organisasi dan UBIN yang UBIN ini contohnya gampang misalnya Pak Yai Ali Pak Yai Ali misalnya memimpin kami jadi anggota MPUI di kelas kelas dipakai itu suatu KWB ada yang jadi mengurus Ketua Ispu Selah Pasdan atau Albu Ma'arim itu boleh masuklah ke KWB kalau operasional gimana operasional itu Bawa Ibu KWB yang mau mampu menjabarkan visi menjadi rencla itu namanya pasional dari visi indikator visi rencla kemudian yang organisasi itu hubungan apa unit nah Bapak Ibu yang paling apa ini dokumen kerjasama dan juga pelaksanaannya saya sebutkan Bapak Ibu jumlah kerjasama minimal supaya dapat skopat berapa luar negeri untuk klamdik internasional minimal tiga kerjasama internasional tapi bukan sekedar yang ada tindak lanjut kegiatan kegiatan ya jadi nanti kalau kerjasama itu tidak dihitung sama sisal ya ngomong doang tidak boleh dia penyuruan apa join seminar ya kan join percumaan pelaksana jadi minimal silahkan nanti cari lembaga di luar negeri yang bisa tindak lanjutnya harus kesana tidak tindak lanjutnya Bapak Ibu bisa mengadakan Zoom meeting bukan silahkan apapun mulai rapat dengan orang itu jadi bisa dalam negeri minimal berapa nanti dalam negeri minimal 9 jadi dalam negeri kalau bawah apoyus semua ya kan semua ada grupnya lagi nah tuker apoyu ya biasanya kan tuker apoyu nah tuker apoyu ya nanti ini tuker apoyu tuker apoyu tuker apoyu besok misi tuker dosen tuker 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 tidak masalah saya tidak masalah saya untuk membantu supaya apa mas ada dosen baru duduk tuker tuker ily ih yoo di tempat lain pakaian Walaupun satu jam, satu dua SKS kan kita piper Nah itu untuk meningkatkan Jadi kita saling sekuyung Kok sekuyung ya? Pokoknya berpikir Kita harus berpikir dikit-dikit Kalau diberikan Dua SKS paling 50 dari 200 Dari 200 Nge-zoom gitu Kalau pernah masuk baru Jadi kita baru pernah masuk baru Diberikan diri lain kan Kan kita jauh semangat juga Pokoknya saling bertukannya di dosenam Untuk apa? Dibagian dari tindak lewajud kerja Meskipun Meskipun hasilnya dosenam itu Sebelah-belah penting Harusnya diberikan Tetapi Kalau diberikan Kalau diberikan Kalau diberikan Kalau diberikan Oke Oke Kemudian Kalau Lupa Harus ada penjagaan mutu Siklus ke-2 tadi Ya Kemudian external benchmarking Nah ini Kalau diberikan kesini Itu boleh dilakukan sebagai External benchmarking Jadi itu dibanding Tidak harus Kita yang berkunjung ke lembangan tersebut Tetapi Kita mengundang Ahli Ke rumah kita Ke lembangan kita Itu boleh Ditulis sebagai External Dan sebagian Kalau ibu Hampir disini Ya Kemudian mengambil sesuatu yang baru Dari para sumber itu juga masuk external Dan Mamping Silahkan nanti diberikan Di dalam Resentasi masing Kalau ibu itu tak salah ini Juri Bisa dijuri dua Atau Bisa dijuri Misalnya yang ini Untuk pengembangan SDM Ya Ini kriteria apa Masuk External benchmarking Masuk 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 pada transkip dimana ya itu jodohnya jodohnya itu tingkatkan kualitas SDM koma IAI ini hadiri apa ada tingkatkan kualitas SDM tuh berarti dia mengarahkan SDM tindaklanjuti kerjasama koma adakan jodoh seminar ya betul tindaklanjuti kerjasama itu iya kan demi apa untuk kegiatan benchmarking koma blablabla adakan ini jadi kegiatan bukti benchmarking ya judulnya dibuat saya tapi di front ini kami di aplikasi BGM itu kita tampilkan SDG yang kita menggunakan tapi juga dengan asis maksudnya adalah kita yang datang kemarin mainnya luar jauh gitu berpercaya waktu karena teknologi sokobai itu tidak harus kita mengambil best practice kan kita gak harus capek-capek sah orang yang kita undang ahli gabak kita mengambil best practice juga kita kan mengambil sesuatu yang baik oke saya kira kok kurang kondisi kalau terlalu lama ini saya kira kok sudah berapa menit ya ya yang jelas ini materi bisa ya semuanya berbasis kriteria ini contohnya kalau mahasiswa mau maju mau bagus bapak ibu tolong nanti prestasi akademik dan anak akademiknya disiapkan ya jadi bapak ibu kalau mahasiswa mau memberikan kontribusi untuk akreditasi sejak sekarang bapak ibu identifikasi mahasiswa yang berpotensi mana syukur alam dunia bilang di kore ibu prestasi mahasiswa akademik dan anak akademik itu digabung artinya digabung itu bisa saling mendukung kalau pun hanya punya prestasi non akademik saja kalau yang dibapaknya lebih bisa ya akademik sendiri kebanyakan akademik gak punya silat baik waduk apalagi sebat bola biasanya yang sedih sama pelarga kaya itu bisa masuk yang 0 anak akademik tapi ibu identifikasi mas jenisnya yang punya potensi apa itu penjualan apa perangkat ya memang maaf ya jenisnya maaf ya jenisnya maaf ya jenisnya maaf ya jenis maaf ya jenisnya sepaskan jenisnya maaf ya jenisnya pilihan jenisnya jenisnya Nah ini banyak sekali nanti ada di sini, ya kriteria kita itu, masing-masing item silah bapak ibu baca Bapak ibu selain ini punya kewajiban, apa kewajibannya? Satu, bikin reportase di website masing-masing, itu saya wajibkan bapak ibu Kenapa? Buat satu laporan bapak ibu Yang kedua, buat akreditasi itu kepentingan bapak ibu sendiri Saya informasikan bapak, seandainya bapak ibu memberitakan semua kegiatan Bapak ibu tidak perlu banyak membuat laporan untuk akreditasi mungkin disikuti misiknya Karena bisa diambilkan dari berita-berita yang lagi di website masing-masing Ya kan? Oleh karena itu silahkan teman-teman yang di sini punya kewajibanan Diputukan di masing-masing, hidupkan gumasnya Gumas itu ya, hubungan masyarakat di bagian reportase-reportase itu kan Jadi webnya itu penuhi dengan berita Nanti pada saat aktasi kita hanya manen dari situ Ya, kita hanya memanen data dari situ, bapak ibu Tidak perlu terlalu reddrop, bukin dulu, tabel berupa ya kalau bayaran Laporan sudah tiga tahun yang lalu, ya Dulu kita head drop workshopnya, ketika saya di Google Ya kan? Ketik di Google, fakultas berapa, mengadakan workshop, enter Kita pencual kok, tambahnya sudah ada di situ Jadi itu untuk memandu, histori berkata-kata yang lama Untuk membantu kita menyusun Kenapa lama kita menyusun LSD, bapak ibu? Karena kita sulit mengenungkan bukti Menurutnya makanya LSD itu adalah laporan evaluasi diri Sesuatu yang sudah dilakukan kemarin-kemarin Kalau tidak didokumentasikan, tidak di website-kan Nyariknya repop Ya, suka saya laku Ya, bapak ibu selain ini wajibannya apa lagi? Bikin berita Ya, bapak ibu mungkin pimpinan tinggi Enggak usah bikin sendiri Ketika saja supaya anak puluhnya suruh Tapi intinya, ini loh, akhirnya di sini Tentang sekian komaterinya ini Tentang ini yang dibat, berdua Seperti itu Yang kedua, bapak ibu wajib mendeseminasi kan So, diseminasi ya Menyampaikan materi yang bapak ibu peroleh di sini Kepada siapa? Kepada kolega Yang pimpinan berarti kepada anak puluhnya Yang kolega berarti kepada sesamanya Itu, bapak ibu naib Naib itu juta Mata-mata yang dibatuh dari Prof Mugas Nanti di sini ya, bapak Nanti mau dikompilasi Ya, dari Prof Mugas Dari Pak Akyar, duniawan Kemudian dari saya ini Besok insya Allah Dari Pak Akyar, lebih gen lagi Besok, bapak ibu juga akan tanya Hal-hal yang prinsip Tentang apa saja Insya Allah di Jawa Boleh yang Pro Bagus Boleh yang masih ragu Apa-apa lakukan yang masih Udah-udahan dapat pencerahan Gitu ya Gitu ya, bapak ibu ya Boleh maaf Ini juga Bapak ibu ya Ya, sepulah sepulah Bapak ibu ya Bapak ibu ya